ini tak kasih terpal tuh biar bisa buat duduk santai lesehan kayak gitu kayak diteras berasa diteras gitu soalnya kalau di ini di apa namanya di playster di keramikan mahal terus bukan rumah sendiri jadi ya udah alternatifnya cuman dibeliin karet karpet karet kayak gini nyaman kok ini siang bisa dicuci malam bisa dipakai terpalnya tapi kalau yang bawahnya ini yang karet lubang-lubang itu enggak usah dibongkar pasang ya dia udah tak ukur udah dipasang sesuai ukuran mencoba terpalnya ini jangan jilat-jilat Flavie Flavie aku kalau Flavie sayang sama aku enggak usah jilat cukup dengan nurutin aja bahasaku dengerin bahasaku ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Franciska Sari yuhuu sini tak bilangin tak lihatin kalian eh micin sama acara tuh kayak musuhan kayak aduh micin kamu terlalu pinter aku ngerti kamu pinter tapi jangan suka berontak-berontak kayak gitu nih dua-dua unyelin ini ya Allah udah duduk ini mau ngapain ini tapi sukanya gilus-gilus langsung tidur ini kalau cuyul ini jarut Nah kalau Flavie tuh diginiin langsung tidur merem tuh ini tangannya cat semua ya Allah kemarin aku ngecat tangannya dia masuk celup gitu lho dengan pedihnya langsung lari bercecar-cecar di lantai itu kan itu cat tembok bukan mainan dikira aku lagi mainan ya mungkin lagi gini-gini ya Bebuk Dapak jarut jangan jarut kamu selama tinggal di sini kok galak-galak kenapa jarut Hai micin lo sayang sama kamu kok kamu galak-galak kalau kamu galak-galak enggak terus ototnya tegang enggak sembuh-sembuh sarafnya nanti ya menurut Hai nah enaknya disini tuh suasananya tuh denger suara azan masjid gede dimana-mana diselah sana ada masjid di sana lagi ada masjid gede Hai bubuk denger suara aden aku nggak sabar di sini nunggu suasana ramadhan ya pas puasa buka puasa ya terus suasana sahur ya ini cat ini cat ini cat kena cete buka semua nanti bersihnya gimana kayak Milo itu kamu tuh putih warnanya udah bersih kena cat abu-abu tuh wah ini perutnya tangannya Hai mawala terus aku kalau nyalain motor biasanya di kos lama pelafi itu naik gitu ya ini aku nyalain motor di sini dia di dalam kerangkengan itu kayak sedih kasihan itu nggak diajak di sini belum diajak jalan-jalan ya nanti tak ajak ke warung gitu ya diajak belanja gitu apa ini megang-megang ini apa apa Hai menjadi anak yang baik jangan anak doraka ya ya Hai udah micin-micin ngapain lagi ini terakhir ini tukang terakhir ini memang Aduh udah jangan ngapain jelas ya enggak boleh aku tahu micin sayang sama aku duduk caranya duduk eh eh duduk Hai sit-sit Hai dia anak loro iki iki Riki loseng paling beling ini pohon bidar aku dikencingin sama ini nanti mati pohonku aku belum nanam kangkung lagi aku takut nanam kangkung dicabuti nanti aku beli bambu tinggi dulu Nah kita cerita horor aja ini aku sengaja lesehan ya kita cerita horor aja aku kan pas hari keempat ulang tahun kutus-kutus itu kan udah selesai ya pulang jam selesai itu jam satu di sana ya selesai jam satu terus pulang setengah dua setengah dua dari gianyar itu ke tempatku itu lumayan ya ngelewatin tempat angker ketiga tempat angker ya Nah tempat angker tiga tuh kalian yang orang Bali tahu ya tapi aku nggak mau sebutin namanya nanti yang warga Bali nanti nonton channel ini takutnya pas aku sebutin namanya terus lewat tempat itu jadinya takut aku nggak mau kayak gitu jadi aku keep namanya ada nama daerahnya pulang jam setengah dua pagi kan aku pulang pulang bawa motor bawa alat-alat makeup tuh yang digendong sama koper makeup itu ya kalau depan terus gelap untungnya tuh nggak hujan udah bersyukur banget nggak hujan ya tapi gelap gulitas tengah dua pagi bayangin nah itu lewatin tiga tempat angker yang hari yang ke tempat pertama ini aku baca doa Bismillahirrahmanirrahim tetek banget pokoknya aku berdoa kayak ngerdumel kayak ngerdumel sama kiri-kiri itu dah pokoknya berdoanya perdoanya nah lewat yang tikungan jalan turun terus tikungan ada sanggah di tengah-tengah hutan terus hutan-hutan sudah ada lampu gelap gulita terus duduk-duduk biasanya jualan durian-duren karena maren udah gelap setengah dua nggak ada yang jualan terus tikungan itu poin atasnya puro aku bismillah mbah permisi mbah jangan ganggu putunya mau lewat aku bilang gitu sugeru permisi jangan jangan ganggu saya doakan rezeki saya lancar aku doa aku seperti itu sama baca Al-Fatihah sama baca surat anas sama baca apa namanya alha-alha gitu kan nah udah lewat yang pertama aku nggak ada godaan sama sekali nggak ada merinding sama sekali padahal itu nggak kepasan motor ya biasanya kalau kita naik motor terus ada dari lawan arah barengan motor gitu jadi ada temen gitu ya itu di jalan bener-bener aku sendiri nggak ada barengannya nggak ada alawan arahnya juga nggak ada sepi dan Alhamdulillah lokasi pertama yang angker itu aku bisa melewatin dengan selamat Nah aku langsung mikir ya dakdik-dik-dik nanti yang kedua lokasi yang kedua semoga aku juga selamat melewatin tempat kedua angker itu ada motor lewat biasanya kalau orang sini motornya lewat depan itu pin gitu loh karena ada sanggahnya tapi tiap hari tiap malam pun jam 1 lewat malam pin gitu kan kaget ya Nah yang kedua ini Alhamdulillah jalanan turun lurus terus naik jalanan turun itu jembatan langsung naik ada pohon gede beringin gede-gede yang disarungin kotak-kotak hitam putih-hitung putih itu loh sarungnya pohonnya disarungin kayak gitu terus banyak tempat sembahyang disitu banyak banten banyak canang gitu buat orang sembahyang umat Hindu kalau lewat situ pasti sembahyang gitu kan aku disitu bismillahirrahmanirrahim mbak putihnya mau lewat jangan digangguin ya mbak saya nggak ganggu cuman pang lewat tolong doakan saya sampai selamat sampai tujuan sampai rumah terus doakan rezekinya nanti lancar gitu jadi terus angkat derajat saya biar enak hidupnya nggak pulang pagi pulang malam-malam naik motor kayak gitu kan pokoknya doa aku kayak gitu dan Alhamdulillah yang kedua itu selamat dengan tanpa gangguan sama sekali nah aku langsung masih mikir lagi yang dak-dik-dik yang ketiga ini yang ketiga itu paling angker terkenal paling angker dan banyak orang diliatin dan bener tuh ya jalannya tuh kayak gini nih turun nikung jembatan naik turun lagi jembatan naik baru kampung dan jalan tikungan-tikungan jembatan itu sungai besar-besar nggak ada desa nggak ada rumah nggak ada lampu juga bayangin di jembatan yang pertama turun jembatan terus sebelum naik itu aku Alhamdulillah nggak ada godaan tapi bulu kuduku naik di jembatan yang kedua kan satu lokasi itu ada jembatan dua sekaligus gitu ya dan jembatan kedua ada orang tinggi kurus rambut panjang duduk di pinggiran jembatan itu duduknya tuh kayak gini tuh loh ini kan jembatan yang lewat biasanya kan ada pinggiran itu kan kayak peton itu ya dia duduknya kayak gini nih kakinya selonjor panjang dan herannya gostur apa gostur apa namanya gestur gestur kakinya itu lebih panjang dari badannya panjang banget kurus kukunya panjang-panjang sekilas dan aku mukanya nggak berarti ngeliatin karena dia nunduk duduk di situ rambutnya panjang aku tahu itu kayak apa ya bukan mewek gumbel ya apa ya apa namanya ya kalau setan itu ya Hai yang suka nyuli-nyuli anak ya Allah masih lagi kormen cerita horor kok lalu gitu ya kuntilanak karena kukunya panjang-panjang bajunya lusuh kayak gitu aku nggak berani ngeliat langsung gini nggak aku naik motor gini kan nggak berani ngeliat langsung aku cuman ngeliatin ngelirik dikit kakinya panjang kukunya ya Allah itu jelas gitu loh padahal gelap ya tapi bisa lihat fokus jelas tak walik aku tapi nggak berani ngeliat mukanya aku langsung berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 aku pengen berdoa kayak gitu itu tuh berat aku pas tanjakan tuh ngegas itu berat bayang bawa tas rangsel gendong itu gede bawa koper tawa berat lagi pas sampai di atas tuh serr lancar gitu kan ya Allah Alhamdulillah untung nggak digangguin teman aku udah dari situ aku tempatnya nggak tak sebutin takutnya nanti warga Bali yang lewat situ nanti takut jadinya gara-gara Mbak Siska cerita horor kayak gini terus nanti lewat situ nggak nggak berani terus muter jauh kan kasihan gara-gara Mbak Siska makanya aku nggak spill namanya ya jadi ya di situ aku malem itu bayangin setengah 2 pagi gila kulita di desa Gianyar ke arah tempat rumahku ya lewatin 3 lokasi tersebut dan Alhamdulillah godaannya cuman itu pun nggak ganggu tapi kan kaget juga ya untung nggak yang motorku macet bayangin kalau orang-orang kan ada orang yang cerita tuh yang motornya tiba-tiba mogok berat gitu itu lebih ngeri lagi ya godaannya ya kalau Mbak Siska cuma dilihatin aja untungnya lihat sedikit aja ya nggak berani lihat mukanya takutnya jatuh juga cuman tanjakan tuh ngegas berat gitu untungnya nggak macet di jalan ya kan nah itulah cerita aku kayak gitu ya serem banget apalagi kalau shooting kutus-kutus yang satu bulan sebelumnya itu juga jam 3 pagi aku udah di tambelingan danau tambelingan pagi-pagi jam 3 pagi bayangin nggak ada orang malam cuaca dingin banget aku udah di lokasi itu mbak mobil sendiri ya terus nyopir sendiri juga ke Karangaseng aku berangkat jam 12 malam sampai sana jam 3 pagi aku berangkat jam 1 malam sampai sana jam 4 terus mulai make up terus kerja seharian pulang malam lagi kayak gitu aku shooting nah itulah kerjaanku suka dukanya ya sukanya ada bayaran selesai kerjaan nggak kepikiran selesai kerjaan langsung dibayar tapi kalau dukanya ya kayak gitu resiko terjadi di jalan tuh ada aja gangguan kayak hantu ada aja tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ke kepercayaan kita masing-masing kalau imannya kita kuat juga nggak akan digoda tapi nggak juga sih banyak juga yang imannya kuat tapi digoda setan ya kan buktinya itu yang kemarin viral yang ustad capulin berapa 23 anak apa anak didiknya itu ya kan itu dia orang berilmu orang beriman tetapi gampang digoda setan akhlaknya nggak ada gitu ya nah Mbak Siska tuh mendingan Mbak Siska orangnya nggak beriman orang nggak berilmu juga tetapi Alhamdulillah berakhlak mau melakukan kejahatan dikit pun aja mikirnya seribu kali karena dijahatin orang tuh rasanya sakit jangan sampai kita menjahatin orang lain seperti itu itu prinsipnya Mbak Siska ya Mbak Siska tuh nyubit orang tuh sakit ya aku dijubit orang tuh sakit tapi makanya aku nggak maunya nyubit gitu loh nah itu prinsipku walaupun aku nggak berilmu tetapi aku paling tidak berakhlak tapi kembali lagi ke diri kalian semua prinsip kalian kalau ada setan ditendang nggak boleh juga sebelum kita lahir mereka sudah ada nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku malam Jumat dan semoga video ini juga menemani kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu dimanapun kalian berada jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis selamat menikmati 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 Terima kasih.